Intro Angin segar hampiri Timnas Indonesia jelang piala AFF 2020 Namun sebelum kita bahas, yuk klik tombol subscribe dulu Agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita lanjut Halo Timnas Lovers, kabar baik hampiri Timnas Indonesia jelang bergulirnya piala AFF 5 Desember mendatang PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1 melakukan penyesuaian jadwal kompetisi Pada seri ketiga karena penyesuaian jadwal Timnas Indonesia di piala AFF 2020 Melalui surat resmi, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita Menyampaikan beberapa keputusan penting terkait jadwal penyelenggaraan seri ketiga Liga 1 2021 Penyelenggaraan seri ketiga Liga 1 yang semula dijadwalkan 18 November hingga 24 Desember Diubah menjadi 18 November hingga 14 Desember Atau hanya sampai dengan pekan ke-17 Pekan ke-18 dan ke-19 Baru akan digeser menjadi pertandingan jadwal kompetisi seri ke-4 Yang akan dimulai pada 5 Januari Dalam poin ke-6 keputusan tersebut Liga Indonesia Baru menyatakan dukungan pada Timnas untuk piala AFF yang akan berlangsung bulan depan Disampaikan bahwa perubahan jadwal tersebut sebagai bentuk support Dan memberikan ruang kepada Timnasional Dengan agenda Timnasional Senior di AFF Suzuki di bulan Desember 2021 Tulis Liga Indonesia Baru Selain agenda piala AFF 2021 yang diikuti Timnas Indonesia Instruksi Mendagri tentang pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 Pada saat Natal dan Tahun Baru juga menjadi rujukan perubahan jadwal tersebut Dengan keluarnya surat edaran ini tentu membawa angin segar untuk Timnas Indonesia Dimana Sintayong dapat memanggil pemain-pemain terbaik dari seluruh klub yang ada di Indonesia Tanpa ada batasan jumlah seperti sebelumnya Bagaimana menurut teman-teman? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman?